Intro Halo rakan muda yang dikasih oleh Tuhan Senang dalam kali ini dapat berjumpa dengan Anda dalam acara Youth for Christ Saya adalah pendeta Yemi Makarisma Yang melayani sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Pengampun Cirepun Saat ini akan membacakan renungan untuk kita semua Renungan kita kali ini berjudul seperti anak kecil Yang akan didasarkan pada firman Tuhan dari Matius 18 ayat 1-5 Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Kami bersyukur ya Bapak untuk limpah kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami Ada banyak hal yang membuat kami takjub dan bersyukur Atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bukan hanya untuk melihat bahwa langkah kehidupan kami kami lalui dengan baik dan mudah Tetapi juga untuk melihat bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang bersikap, yang berperilaku, yang berkata-kata, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Dan kalau saat ini kami mau bersama-sama melandaskan hidup kami pada kehendak Tuhan Yang akan dinyatakan melalui sabdanya Biarlah sabda Tuhan boleh masuk di dalam setiap hati kami Bersabdalah ya Bapak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa Amin Rekan muda yang dikasih Tuhan Yang menjadi pusat refleksi firman Tuhan hari ini Adalah Matius 18 ayat 1 sampai 5 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku Ia menyambut aku Berapa usiamu sekarang? Tentu bukan kanak-kanak lagi bukan? Kamu saat ini sedang beranjak dewasa Seiring dengan itu persoalan yang kita hadapi semakin berat dan menantang Kita pun kerap diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan Tak jarang kehidupan sebagai orang yang beranjak dewasa Diwarnai dengan godaan dan tawaran yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa Karena hal itu, kita mungkin pernah berpendapat bahwa lebih enak menjadi anak kecil Menarik bahwa dalam perikok hari ini Yesus mengajak pengikutnya untuk menjadi seperti anak kecil Kala itu Yesus menerima pertanyaan dari murid-muridnya Tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga Mereka ingin mendapat penegasan bahwa kelompok merekalah yang terbesar Namun Yesus justru membalikkan pendapat itu Dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka Dan menjadikannya sebagai contoh kerendahan hati Orang-orang yang bersikap seperti anak kecil itulah yang terbesar dalam kerajaan sorga Yud, janganlah kita bersikap seperti para murid yang mencari pembenaran Dan membanggakan diri di depan Yesus Marilah kita menjadi seperti anak kecil Yang mempunyai sikap dan motivasi yang tulus Rendah hati dan taat sepenuhnya Dengan merendahkan diri seperti anak kecil Kita akan hidup sekelut dengan kehendak Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak Firman Tuhan hari ini Boleh kembali mengingatkan setiap kami Bukan untuk menjadi yang paling besar Paling diakui Paling dirasa hebat Dengan segala keberadaan kami Tetapi justru Yesus menghadirkan seorang anak kecil Untuk mengajarkan kepada setiap kami Bahwa Kristus lah juga yang menjadi satu-satunya yang terbesar Kami menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan yang besar bagi dunia ini Pimpin kami dengan segala kerendahan hati Ketaatan kami Supaya dengan hati yang tulus Kami bukan mencari pengakuan diri sendiri Tetapi dengan langkah-langkah kecil dan sederhana Kami boleh memancarkan kasih Kristus yang besar Amin Demikian Renangan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita semua Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton